Pemisah korban tewas akibat bentrokan dua desa di Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tegara Timur bertambah menjadi dua orang. Polda NTT mengirim pasukan BRIMOB dari Maumere guna mengamankan bentrokan yang juga menyebabkan 51 rumah warga terbakar. Dua orang warga dilaporkan meninggal dunia pasca konflik tanah sengketa yang melibatkan dua warga desa Yakni, Desa Bugalima dan Desa Ilepati, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Senin kemarin. Tidak hanya menelan korban jiwa, 51 rumah warga juga terbakar dan petugas masih melakukan pendataan. Korban tewas bernama Simon Sangamado tewas dalam kondisi terbakar, sedangkan satu orang warga lainnya tewas diduga terkena anak panah. Paca bentokan tersebut, Polda NTT mengirimkan satu pelotong pasukan BRIMOB Maumere untuk membantu mengamankan di Desa Bugalima. Hingga saat ini sebagian besar warga terutama anak-anak dan perempuan Desa Bugalima mengungsi ke Desa Tetangga. Sementara personil Flores Flores Timur masih terus berjaga dengan melakukan penyekatan di antara dua desa yang bertikai. Dan dapatkan, cuman telah terjadi pembakaran rumah beberapa rumah yang terjadi di sana. Karena itu mungkin karena situasi yang meningkat, karena itu Bapak Kapolres Flores Timur melewat, meminta langsung melihat Bapak Kapolres Timur, memerintahkan di Desa Terimuk dan kami di GESA untuk membekam kekuatan ke Polres Timur. Petugas berharap warga dari kedua desa menahan diri agar tidak terjadi lagi akses serupa. Polisi juga telah menahan enam warga desa Ilepati yang terlibat langsung melakukan perusahaan dan pembakaran 51 rumah warga Desa Bugalima. Dari Flores Timur, Nusat Negara Timur, Joni Nura Ainus melaporkan.